Peleset saat menyeberangi sungai melalui jembatan saluran air, seorang anak 10 tahun tercebur ke dalam Kali Cirarap, Kelurahan Gembor, Kecamatan Siang, Siang, Kota Tanggerang, Banten. Pencarian korban pun masih terus dilakukan dengan menggunakan perahu dan menerjunkan tim penyelam dari petugas Tagana bersama dengan BPBD, Kota Tanggerang. Dari rekaman CCTV, terlihat tiga orang anak tengah menyeberangi Kali Cirarap melalui pipa milik perusahaan daerah air minum dan bukan melalui jembatan umum Alamanda, Tanggerang, Banten, Rabu Siang. Korban bernama BR tertinggal dari dua temannya yang telah lebih dahulu menyeberang. Tapi naas saat berusaha melewati pipa tersebut, pijakan kaki korban terpleset dan langsung terjebur ke dalam sungai. Tadi main burung pak di situ, terus sama temannya katanya nyeberang ke situ, mau beli anak ayam katanya anak ayam yang warna-warni, yang warna-warni itu. Terus nyeberang lewat sono, pas pulang bertiga, yang dua selamat, dia nyemplu. Ya temannya si Destan itu temannya nolongin sempat begini-gini, gak kena. Petugas Tagana bersama BPBD Kota Tangerang berusaha melakukan pencarian korban dengan menggunakan perahu karet. Namun derasnya arus bawah sungai dan terbatasnya ruang antara permukaan kali dengan bagian bawah jembatan menjadi kendala, di mana kemungkinan tubuh korban tersangkut di bawah jembatan. Kendala sendiri, kesatu memang arus deras, arus bawah deras, air tenang, atas tenang, arus bawah cukup deras. Juga si korban ini posisinya memang ada di, kemungkinan besar ada di kolong jembatan. Dan spesnya, spes air dengan jembatan itu memang tidak ada sama sekali. Jadi kita sedang berusaha, menggunakan skuba juga memang kita sedang usahakan menggunakan skuba, tapi dengan manual juga kita sedang usahakan. Hingga kini petugas masih terus melakukan pencarian baik di permukaan kali ataupun menyusuri kali cirarap sambil menunggu bantuan dari petugas Basarnas DKI Jakarta. Dedi Wahyudi, Tangerang, Banten.